Black Box kedua dari pesawat China Eastern Airlines yang jatuh telah ditemukan pada minggu pagi waktu setempat. Tim pencarian memastikan Black Box yang kedua ini merupakan flight data recorder pesawat Boeing 737-800 milik China Eastern Airlines. Black Box ditemukan 1,5 meter di bawah tanah di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Black Box akan dikirimkan ke Beijing untuk diteliti para ahli. Sementara itu Black Box yang pertama ditemukan pada Rabu pekan lalu merupakan cockpit voice recorder. Saat ini cockpit voice recorder tersebut tengah diteliti para ahli di Beijing. Terkait korban, Otoritas Keselamatan Transportasi China memastikan semua penumpang pesawat termasuk 9 awak kabin tewas.